Halo semuanya, bales gue Noke sesuai dengan judul ya Persiapan perilisan Atelier Resleriana Forgotten Alchemy and The Polar Night Liberator Seharusnya judulnya panjang edan Tapi sekali lagi, masih persiapan Karena ini game baru masuk tahap pre-download untuk hari ini Di tanggal 23 Januari ini Dan game ini rilisnya kapan? Rilis secara globalnya atau kalian bisa download di platform Indonesia Di tanggal 25 Januari 2024 Jadi 2 hari lagi ya Kita masuk tahap pre-download ini 2 hari Jadi jangan spampin yang satu di Play Store ya Ingat ya, ini game rilisnya di tanggal 25 Januari Bukan hari ini, hari ini masih masuk ke tahap pre-download Ingat itu Tapi terus aja disini kita lihat untuk size gamenya berapa Terus juga kalau ada sistem requirementnya itu apa untuk mainin game ini Dan juga kita lihat gameplaynya sedikit Karena gue udah pernah mainin game ini untuk versi Jepangnya Di 3 bulan yang lalu kalau nggak salah Jadi ya 3 bulan langsung rilis secara global Yang serisan itu bagus banget Tapi ya langsung kita mulai aja Kita ke Play Store dulu Atau kita ke official website-nya dulu sih ya Jadi untuk game ini tuh cross platform Antara mobile dan juga PC Jadi kita bisa mainin di Android, iOS Dan juga ada versi Steamnya Di mana official website-nya tampilnya seperti ini Dan juga ada musiknya sih ya Tapi kalau nggak salah musiknya atelier ini tuh copyright Kalau nggak salah Terus juga untuk karakternya disini ada 2 karakter Utama Jadi 2 main karakter Untuk story singkatnya yang sebelah kiri Dia emang alkemi Terus yang sebelah kanan dia Intinya dia amnesia sih ya Disini kita bisa kayak ngedengerin Oke Satu lagi Gue bakal liatin 2 karakter aja ya 2 karakter utamanya Kalau dia Beda banget Yang ketiga Dan untuk kumpulan karakternya ini banyak ya Ya ini game gratis Jadi tentu saja ada gacanya Tapi ini seriusan ini banyak banget Dan untuk desain-desain karakternya Ya begitulah atelier ya Kalau untuk file lainnya kita lihat satu aja Dan ini dia Kita Kayaknya sering denger suara ini deh Tapi ya kita langsung aja ke playstore ya Ini playstore Indonesia terserah aja Dan kita langsung install Untuk APKnya besarnya 325MB Dan kita langsung play aja Dan untuk pilihan bahasanya ada 2 ya Ada bahasa Inggris sama bahasa China Itu tuh dua-duanya ada simplify China Sama traditional China Jadi untuk bahasa Jepang Itu tidak ada Karena emang udah ada versi Jepang tersendiri ya Dan ini tuh Textnya kan Ya ini textnya Tentu saja Dan kita langsung confirm aja Tapi kalau untuk si voice overnya Tenang aja ya Itu bahasa Jepang Itu tadi hanya textnya doang Oke ini dia Gue lupa nih musiknya Yang ini copyrightnya ya Alchemy yang terlupakan Dan ada kayak warrior yang amnesia Kalau gak salah Tapi terus aja kita langsung lihat Preloadnya Ada di kanan atas Oke dan untuk downloadnya Kita harus download totalnya tuh update-nya ya Gue buletin 3GB ya Jadi kita harus update 3GB di dalam gamenya Kita langsung download aja Dan di kiri bawah itu Kita download awalnya tuh 247MB Tapi untuk totalnya Sekali lagi tadi ya Hampir 3GB Setelah download 247MB tadi Kita langsung ke halaman full downloadnya 2,8GB ya Oke update-nya udah beres Kita langsung balik ke title screen Dan preloadnya complete Jadi please wait until the release date To play the game Untuk release-nya kita bisa lihat di menu kanan atas Pengumumannya Terus ke bagian announcement Dan disini We're getting everything ready In preparation for The official game launch On Januari 25, 2024 Jadi ini game tuh Rilisnya di tanggal 25 Januari Dan kalau misalnya kalian Cari di Steam Untuk di Steam itu Masih belum bisa di download Jadi gue yakin Biasanya ya Kalau untuk versi Steam Untuk game cross-platform Itu munculnya tuh Atau bisa di downloadnya itu Pas tahap perilisan Kalau untuk size di Android Kita lihat untuk total size-nya berapa Untuk total size atelier Resleriana Yaitu 3,92GB Atau gue buletin 4GB ya Jadi untuk space di HP kalian Gue saranin sediain antara 5 atau 6GB Dan itu masih total size Sebelum gamenya emang rilis ya Sebelum kita masuk ke gamenya Yang biasanya untuk game Jepang Untuk audio-audionya tuh Ada pilihan mau download atau enggak Pasti story modenya Jadi untuk di menu sebelah kanan sini Ada download all data Tapi masih belum bisa Jadi kita enggak tahu nih Untuk pas perilisan ini game Untuk totalnya Bener-bener totalnya tuh berapa ya Tapi kalau untuk sekarang Tahap peril download ya Totalnya sekitar 4GB Gue saranin sediakan Ya sekitar 5 atau 6GB space Kosong di HP kalian ya Dan juga game ini bisa transfer akun Terus aja bisa Tapi kalau untuk game Jepang Biasanya pakai ID Sama password gitu ya Biasanya Terus juga untuk Delete player data Ini ada juga Walaupun lagi untuk server Jepang tuh Seperti apa Tapi kalau misalnya ini bisa langsung Delete player data Berarti kita bisa Re-roll ya Untuk game ini Dan sekarang kita lihat Untuk sedikit gameplay Seperti apa Tapi sayangnya untuk System requirement-nya Ini ngebutuhin Device yang seperti apa Dari CPU-nya Terus juga Dari space-nya juga ya Terus juga untuk versi PC-nya Di Steam System requirement seperti apa Sayangnya untuk saat ini Masih belum ada Tapi untuk gameplay-nya Game ini seperti apa Ini adalah pure turn-based ya Jadi bukan tap and slash Yang seriusan Emang fun service-nya Wow banget Dan untuk contoh animasi Skill ultinya Seperti ini Untuk grafis ini Gue mainnya di HP ya Untuk grafis ini game Kita mainin di HP Bagus banget Seriusan ini salah satu game Atelier Terus juga game Anime 3D ya Yang bagus ya Untuk grafisnya di HP Tapi saya ingat gue Kalau misalnya kita Mau beres tutorial Dan juga untuk re-roll gitu ya Ini game cukup lama ya Tutorialnya Asli Ngomong-ngomongnya tuh banyak banget Ya tipikal game Jepang Dan juga untuk fitur alchemy-nya Seperti ini Jadi kita bisa kayak Nempatin si karakter-karakternya Untuk ngebuat sesuatu Seperti ini Animasi Kita ngebuat sesuatunya Lama sih animasi ya Dan terus aja Karena ini game gratis Jadi ada gacanya ya Dan untuk ratenya Ini game tuh 4% Tapi ada Ada drama lah ya Ada sedikit drama Jadi kata pemain Jepang tuh Ini game ratenya kecil Walaupun Emang ditampilin tuh 4% Tapi gak Gak kerasa kayak Game gacanya 4% gitu Dan juga untuk 10 kali gacanya Katanya ini game cukup mahal ya Tapi semoga Di fix pas di global Cuman Ini adalah animasi gacanya Contohnya seperti ini Dan ya Mereka lari Dan kalau gak salah Untuk si musiknya Kalau gak salah ya Pasti gacanya copyright gitu Kalau gak salah Karena ini Ada lagunya sih Dan sekarang terus aja Kita bahas Tierlistnya ya Untuk tierlistnya terus aja udah ada Karena ini game sudah 3 bulan Rilis di Jepang Jadi untuk tierlistnya Kita cek sekarang Dan ya sekarang Waktunya kita ke website-nya Ada 2 website Yaitu Gamers Dan juga Altema.jp Kedua website ini Kedua website ini emang suka Jadi patokan Tierlist atau Guide Untuk gue pribadi dan juga Orang-orang Khususnya untuk game yang baru Rilis di Jepang ya Ya ini tuh Sebenernya websitenya Bahasa Jepang Tapi gue translate ke bahasa Inggris Jadi Agak-agak rancu itu Dan juga kalau misalnya Gue Iniin Ya Ini website Kedua website-nya ya Altema sama gamers tuh Untuk iklannya Seharusnya bahaya loh Asli Jadi ya gue zoom aja Kita langsung aja Ke bagian kayak Strongest character ranking ya Jadi disini udah ada Tierlistnya Dari attacker Terus juga breaker Terus juga defender Terus juga supporter Dan untuk ke bawah-bawahnya Kalian bisa ngeliat sendiri Atau baca sendiri Kelebihan dari Karakter-karakternya tuh Apa aja Dan juga Kalau kita ke Rekomendasi party Disini juga udah ada Jadi ada 2 breaker 2 attacker 1 supporter Ini contoh partinya Terus juga untuk Contoh party yang lain Disini juga kalian bisa Liat ya Dan selain ada Tierlist karakternya Disini pun ada Tierlist memoria Atau memorinya ya Yang bisa kita masukin Ke slot si karakternya Disini tierlistnya juga ada Jadi kalian bisa Silahkan cek aja Dan juga disini Udah ada kayak detailnya Dan disini tierlist Untuk low rare Atau Low ranking Si karakternya Alias di bawah Bintang 3 Bintang 1 Dan bintang 2 Disini kalian bisa Liat juga Untuk tierlistnya Ada yang S plus Ya mereka Atau kalian bisa baca juga Disini untuk Lebih detailnya lagi ya Dan juga ada Banyak guide lainnya ya Kayak early game Strategi for beginner Dan lain-lain Dan ya ini tampilan Di gamersnya Terus kita Liat sekilas aja ya Di altema.jp Nah untuk altema.jp Emang iklannya seperti ini ya Ya entah Kenapa iklannya seperti ini Seriusan Untuk tierlistnya Ada disini Dan kalau misalnya Emang ada perbedaan Sama yang versi gamers Tentu saja ada Jadi itu mah Terserah kalian Mau ngikutin yang mana Altema atau gamers Yang terus saja disini pun Kalian bisa ngeliat Detailnya seperti apa ya Pokoknya di kedua Website itu Lengkap aja Untuk guide-nya Terus juga tierlistnya ya Altema.jp Sama gamers Tapi ya untuk Persiapan Perilisan Atelier Resleriana Sampai selalu aja Semoga membantu Dan kalau ada kesalahan Silahkan koreksi di kolom komentar Dan juga ada Info tambahan lagi Silahkan mungkin yang Mau ngasih di kolom komentar juga Tapi ya sekali lagi Ini game Rilisnya di tanggal 25 Gua cek tadi di Playstore Indonesia Yang bener-bener Bahasa Indonesia Ini ratingnya 3,7 Dari 27 Ulasan Ini yang versi Bahasa Indonesia Atau yang reviewnya Bahasa Indonesia Oh sekarang naik Jadi 4 25 ulasan Tapi tetap Ada yang Ngerating bintang 1 Di Playstore Indonesia Juga Wayo banget sih Seriusan itu wayo banget Tapi kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau saluran dan kritik Silahkan komen di bawah Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye